Persib Bandung meraih hasil imbang 1-1 saat menghadapi pemuncak klasemen Borneo FC Sabtu 21 Oktober malam. Hasil imbang ini membuat Persib membawa pulang 1 poin dari markas Borneo FC Persib yang nangkring di posisi ketiga masih terpaut 4 poin dari Borneo FC yang mengoleksi 32 poin. Borneo FC yang bermain di hadapan publik sendiri tampil percaya diri sejak menit pertama. Tim asuhan Peter Huistra mampu membuat pertahanan Persib kerepotan. Tekanan itu berbuah hasil saat laga baru berjalan 15 menit. Pesut etam membuka keunggulan berkat gol back kiri, Leo Guntara. Persib kesulitan mengembangkan permainan di babak pertama. Hal ini membuat tim yang diarsiteki Bojan Hodak tidak mampu mencetak gol yang bisa menyamakan skor sepanjang babak pertama. Performa tim tamu baru terlihat membaik memasuki 15 menit terakhir pertandingan. Sejumlah peluang didapat Persib untuk bisa membobol gawang Nadeo Argawinata. Gol yang dinanti Persib terjadi hanya 3 menit jelang waktu normal babak kedua berakhir. Tendangan bebas pemain pengganti, Esra Walian salah diantisipasi Agung Prasetyo yang berujung gol bunuh diri ke gawang Borneo FC. Setelah itu tidak ada gol lagi yang tercipta di laga ini. Skor imbang 1-1 jadi akhir pertandingan Borneo FC versus Persib. Berita lainnya. Pelatih Borneo FC, Peter Huistra, mengakui, salah satu kekuatan terbesar Persib Bandung terletak pada ketajaman dua penyerangnya, David Da Silva dan Ciro Alves. Pelatih asal Belanda itu menyeroti performa apik duet di lini serang maung Bandung, Da Silva dan Alves. Menurutnya, ketajaman dua pemain ini menjadi bagian terpenting dalam keberhasilan Persib Bandung dalam menapaki tren peningkatan performa. Persib adalah tim yang bagus. Mereka memulai dengan lamban di liga, tapi di enam hingga tujuh laga terakhir, mereka sangat serius. Bagian terpenting adalah penyerang mereka. Mereka menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, kata Huistra. Mencegah mereka melakukan umpan silang dan mencegah mereka mendapatkan passing yang mudah. Jika Anda lihat, progres penampilan pertahanan kami juga cukup impresif. Kami cukup berkembang. Saat ini, kami cukup terorganisir, tutur Huistra. Komentar tersebut ia ungkapkan sebelum laga malam ini, dan benar saja kejeniusan Hodak dalam menetapkan pergantian pemain menjadi kunci kesuksesan Persib terhindar dari kekalahan. Sementara itu, tiga pilar Persib tidak dibawa dan tak diturunkan lawan Borneo FC malam ini. Tiga pemain Persib Bandung tersebut yakni Rahmat Irianto, Edo Febriansah dan Daisuke Sato. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan, situasi itu tak mengubah semangat dan motivasi anak asuhnya untuk meraih hasil maksimal. Dua pemain cedera setelah bermain untuk tim Nas. Sato, setelah membela tim Nas Filipina, dan Edo dengan tim Nas Indonesia, keduanya bermasalah di engkel. Irianto absen karena akumulasi kartu puning. Sisanya dalam keadaan baik. Kami akan coba bermain bagus agar mendapatkan hasil yang bagus, paparnya. Momen menarik, Klopp dan Stefano Lilipali hampir beradu jotos di laga yang penuh gengsi malam ini. Berawal dari pelanggaran Klopp kepada Lilipali, Lilipali yang tak terima dilanggar marah besar dan mendorong Klopp. Namun Klopp tetap santai dan berbesar hati untuk meminta maaf kepada Stefano. Usai laga ini, Persib akan menantang PSS Leman pada tanggal 28 Oktober di Pekan ke-17 Liga 1 2023. Laga Pamungkas ini akan menjadi penentu hasil akhir kelas men Persib di putaran pertama.